Ucok Tigor Simbolon, Pangkat Serda, NRP 31-960-350-790677 Penjara selama 11 tahun, pidana tambahan di pecah dari dinas militer Masih ingatkah kalian dengan Serda Ucok? Di video kali ini akan membahas bagaimana kejadian penyerangan ke LP Cebongan Yang dilakukan oleh Serda Ucok dan kawan-kawannya Bagaimana kisahnya? Yuk ikuti terus, ini dia videonya Awal mula kejadian pada tahun 2013 Di subuh hari sekitar jam 2 subuh Bermula datangnya preman ke sebuah kafe di Yogyakarta Preman yang datang diperkirakan sekitar 7 orang Para preman ini sering datang ke kafe tempat kejadian tersebut Bahkan terkadang mereka datang dalam 2-3 kali ke kafe Di dalam kafe, ternyata ada anggota Kopassus yang bernama Heru dan Alec Diduga terjadi kericuhan dikarenakan terjadi senggolan di meja kafe Dimana serka Heru bersenggolan dengan si preman yang bernama Diki Mereka dikenal selalu memasih kerusuhan di kafe tersebut dengan orang-orang baru Kemudian teman dari Diki menghampiri meja serka Heru dan Alec untuk menanyakan asal mereka dan siapa mereka Kemudian serka Heru menjawab bahwa dia adalah anggota Kopassus Beberapa menit kemudian akhirnya mereka aduk cekcok Dan akhirnya terjadilah perkelahian Orang-orang sekitar pun berusaha melerai Setelah perkelahian berhenti sejenak Beberapa kemudian pun perkelahian terjadi Dikarenakan preman merasa tidak puas Akhirnya Diki dan Deddy si preman tadi Mereka memukul kepala serka Heru dengan botolan minuman keras Setelah itu mereka menusuh dada kiri Heru dengan pecahan kaca Di saat serka Heru sudah tidak berdaya Diduga mereka langsung melancarkan serangan kepada anggota Kopassus tersebut Rekan Heru dan beberapa orang berusaha melerai dan menarik serka Heru Namun Diki dan Deddy si preman tadi masih saja menyerang korban Kemudian serka Heru dilarikan ke rumah sakit Namun sayangnya nyawa serka Heru tidak dapat diselamatkan Komandan dari Kopassus menginformasikan Bahwa rekan mereka serka Heru Santoso meninggal di kafe akibat ditikap oleh preman Kemudian setelah ditangkap Para preman pembunuhan tersebut ditahan di lapas cebongan Komandan mengatakan agar bersabar dan menahan diri Namun dari beberapa prajurit seakan jiwa kursa mereka membara Bagaimana tidak anggota Kopassus ditikap oleh para preman yang bukan level mereka Salah satu yang panas yaitu Serda Ucok Dikarenakan Serda Heru adalah seniornya dalam tugas Ternyata para preman tersebut pernah menyerang anggota lainnya Yaitu pernah menyerang Serda Suriono yang merupakan anggota Kodim di Yogyakarta Serda Suriono sampai pernah mengalami koma setelah dibaco oleh preman tersebut Itulah yang membuat Serda Ucok sangat marah Dikarenakan Serda Suriono adalah sahabatnya Bahkan Serda Ucok pernah berhutang nyawa terhadap Serda Suriono Pernah diselamatkan saat perang di Aceh Ternyata si Diki Ambon si preman adalah seorang pembunuh Dan banyak membuat kasus-kasus kriminal Diduga preman tersebut adalah mantan anak buah dari Hercules Dan akhirnya emosi Serda Ucok pun terbakar Bersama Sugeng dan rekan lainnya Mereka mencoba melakukan pembalasan Dan mengumpulkan 12 anggota prajurit Yang siap tempur melakukan pembalasan Di hari Sabtu 23 April 2013 Mereka berangkat ke lapas cebongan dengan membawa beberapa senjata Senjata yang mereka bawa yaitu AK-47 Dua replika AK-47 Satu pistol dan beberapa granat Mereka semuanya menggunakan penutup muka dan rompi Sekitar jam 12 malam Mereka sampai gerbang lapas Kemudian mereka mengaku anggota polisi dari Polda Dan langsung menanyakan ruangan di mana preman Diki ditahan Si Pir pun curiga dan tidak mau membuka pintu karena Diancam dengan senjata akhirnya mereka pun membuka gerbangnya Tidak butuh waktu lama mereka langsung menemukan si preman Diki tersebut Dan langsung anggota Kopassus tersebut membuka pintu penjara dengan menggunakan kunci yang diambil paksa dengan kepala lapas Tiga anggota Serda Ucok langsung menuju blok A5 yang terdapat 35 napi di dalamnya Setelah sampai di pintu tahanan Serda Sugeng dan Kop2 Kodik berjaga di depan Kemudian Serda Ucok masuk ke dalam ruangan dengan membawa AK-47 Lalu Ucok langsung berkata Yang bukan kelompok Diki minggir Langsung saja yang bukan kelompok Diki langsung minggir Mereka ketakutan dan langsung tangan di atas Dan langsung saja Serda Ucok menembak kelompok preman Diki di dalam kamar lapas Senjata Serda sempat macet sesaat sesudah menembak beberapa preman Kemudian Serda Ucok keluar dan menukar senjatanya Dan langsung menembak sisa preman yang belum ditembak tadi Sampai tewas tidak bersisa Beberapa prajurit merusak CCTV dan mengambil semua rekamannya Aksi tersebut hanya berlangsung 10 sampai 15 menit Itu menunjukkan bahwa yang melakukan orang yang profesional dan terlatih Pihak kepolisian pun mengusut kasus tersebut Hingga di minggu kedua Pihak TNI mengeluarkan hasil penyelidikan dan mengatakan Pelakunya adalah anggota Kopassus Dan akhirnya Serda Ucok difonis 11 tahun penjara Serda Sugeng 8 tahun penjara Komtukodik 6 tahun penjara Dan mereka semua dipecat dari anggota Kopassus Aksi yang dilakukan oleh Serda Ucok banyak sekali didukung oleh masyarakat Dikarenakan yang mereka lakukan itu adalah hal yang benar menurut masyarakat Padahal yang namanya pembunuhan ya tetap pembunuhan Dan akan diproses secara hukum yang berlaku Terima kasih telah menonton!